Dan marilah kita saksikan bersama sambutan dari anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum kepada Dr. Idewa KD Uyarsa Raka Sandi STSH MSI dengan hormat disilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, yang kami hormati Bapak Menteri, Kurnator, Politi Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Sahabat kami, Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, demikian juga Pak Ketua KPU, Besar Sajaran Jaran, perwakilan dari Kementerian Lembaga yang hadir, yang mohon izin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, demikian juga Bapak Ibu sekalian, Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, saya Indonesia. Jadi yang pertama, mohon izin Pak Menteri, saya mewakili Pak Ketua, karena kami juga ada beberapa acara yang sedang berjalan di kantor, termasuk pembacaan putusan DKPP hari ini. Demikian. Jadi yang pertama, kami DKPP tentu mengapresiasi langkah-langkah Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka melakukan pemetaan terhadap kerawanan pemilihan tahun 2024 ini. Mengapa demikian? Karena tentu hal ini sesuai kiranya dengan kewenangan Bawaslu. Selain melakukan upaya penindakan terhadap dugaan ataupun potensi pelanggaran yang memang terbukti terjadi, maka yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pencegahan. Dan kami dari DKPP tentu akan sangat terbantu, karena kerawanan pilkada juga mungkin akan berdampak pada terjadinya pelanggaran kode etik dan penemuan perilaku penelenggara pemilu. Kami memiliki sejumlah data berdasarkan perkara-perkara yang ada, bahwa kerawanan-kerawanan itu juga menimbulkan potensi terhadap tindakan dan perilaku penelenggara pemilu di daerah. Nah oleh karena itu tentu, sebagaimana Pak Menko sampaikan tadi, pilkada adalah agenda strategis nasional yang sangat penting, maka sinergisitas antara lembaga ini tentu menjadi keharusan bagi kita bersama. Kami berharap ya, selain apa yang dipaparkan oleh Bawaslu, maka potensi untuk menjaga ya, jangan sampai penelenggara pemilu ini banyak disoal dan banyak diadukan ke kami, ini juga kami mohonkan dengan hormat ya, baik kepada pimpinan KPU dan Bawaslu, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kepada Bapak-Ibu sekalian yang hadir sini. Karena penelenggara pemilu tentu tidak bekerja di ruang yang kosong, meskipun etikanya hanya ditegakkan bagi penelenggara pemilu, tapi keberadaan peserta pemilu, pemilih, masyarakat, dan semua stakeholder itu menjadi penting. Sekedar demikian yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bawaslu atas peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024. Semoga hari ini akan menjadi bahan, menjadi acuan bagi kita semua, bagaimana mewujudkan Pilkada Serentak Nasional yang terbesar, yang pertama kalinya untuk seluruh Indonesia, dan ini tentu lebih besar dari Pilkada Serentak Nasional 2020, agar berjalan dengan damai, tertib, dan berintegritas, sehingga rakyat percaya kepada seluruhan proses dan hasil Pilkada itu sendiri. Demikian, lebih kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami hati kami haturkan kepada anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah berkenan menyampaikan sambutan untuk kita semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.